Bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2021 sudah masuk di rekening desa. Terdapat sebanyak 287 desa di Kabupaten Rembang memperoleh DD sampai bulan Oktober 2021. Bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2021 sudah masuk di rekening desa. Terdapat sebanyak 287 desa di Kabupaten Rembang memperoleh DD sampai bulan Oktober 2021. Hal ini disampaikan Kabit Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa atau Disperma Des Kabupaten Rembang Heru Susilo. Ia menuturkan pada hari ini tim dari pihaknya terjun ke lapangan. Ia melanjutkan dari 287 desa di Kabupaten Rembang yang sudah menyalurkan BLT sebanyak 204 desa. Sisanya masih ada 83 desa yang belum memperoleh BLT. Setelah BLTDD bulan Oktober selesai semua, pihaknya akan segera mencairkan BLTDD bulan November. Lebih lanjut program BLT yang bersumber dari dana desa termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional. Harapannya dengan diperpanjangnya masa program BLT dana desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID-19. Dari Rembang, Muhammad Khafi, Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!